Pemirsa Karopenmas Mabes Polri Brik Janpol Ahmad Ramadhan menjelaskan modus pelaku penipuan tiket adalah dengan memposting tiket di media sosial agar dapat meyakinkan calon pembeli. Sementara promotor senior konser musik Adri Subono membagikan tips aman agar tidak tertipu saat membeli tiket konser. Jadi ada 4 polda yang telah menerima laporan dari Selenba Reskim sendiri ada polda Metro Jaya, ada polda Kepri, ada polda Sumsel, ada polda Jawa Tengah. Nah kemarin telah disampaikan oleh Dir Krinsus, polda Metro Jaya bahwa polda Metro Jaya telah menangkap dua tersangka yang kebetulan adalah pasangan suami istri yang mana perbuatannya tersebut menimbulkan korban cukup banyak, sekitar 60-an orang dengan kerugian daripada para korban sebanyak 257 juta. Di mana modus yang dilakukan, dia pertama membeli dulu, kemudian mengunggah atau memposting yang tujuannya untuk meyakinkan kepada pembeli, kemudian memberikan jaminan, bayar Rp50.000 dulu dengan waktu satu jam untuk transfer, dan setelah transfer tiket-tiket tersebut tidak dikirim. Ya itulah, seperti saya bilang tadi kan, semua orang ingin sekali menyaksikan satu konsep topre yang fenomenal ini ya. Mereka berusaha sedemikian rupa dengan apapun caranya gitu, mempergunakan beberapa laptop, iPad, segala macam untuk mendapatkan satu konsep. Kembali lagi, kapasitas di GBK itu sangat terbatas sekali, sedangkan yang mau nonton itu jutaan. Yang mau nonton itu 20 kali lipat dari kapasitas GBK gitu. Jadi walaupun nantinya sumpamanya Coldplay mengadakan second show, dua kali show, saya rasa masih tetap aja kurang tiket yang bisa didapat oleh orang-orang pencinta Coldplay. Itulah, kembali lagi. Kita harus selalu hati-hati, apalagi membeli dari tempat yang kita tidak tahu asalnya. Ini adalah satu contoh yang sangat-sangat bagus sekali. Mereka membeli di just deep yang kita tidak tahu bentuk perusahaannya, di mana tempat domisili perusahaannya. Karena cara pencinta Coldplay itu sudah gelap mata. Yang penting mereka mendapatkan tiket. Tapi yang terjadi adalah ini. Jadi tetap harus hati-hati ke depannya.